Halo semuanya, ketemu lagi bersama Yudi disini Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru bisa update video terbaru Kemarin saya sempat mencoba mengeksplor dan ingin membuat beberapa konten Tapi dikarenakan kondisi situasi cuaca saat ini cukup ekstrim Jadi saya agak cukup sulit juga mencoba mengeksplor Dan juga hewan-hewan yang ingin saya bahas ini agak sedikit sulit ditemukan teman-teman Di video kali ini, karena kemarin saya sempat membuat beberapa video tentang atropoda Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham atau belum tahu tentang atropoda Nah di video kali ini saya ingin membahas apa itu atropoda Apa klasifikasinya, apa morfologinya Dan beberapa contoh-contoh hewan dari kerajaan atropoda ini teman-teman Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya teman-teman ya Baik, mungkin ada teman-teman yang belum paham atropoda itu apa Mungkin sebagian teman-teman hanya mengetahui atropoda itu sejenis serangga teman-teman Tetapi atropoda itu mencakup banyak spesies hewan teman-teman ya Nah di video kali ini kita akan membahas atropoda Atropoda itu apa sih? Atropoda merupakan salah satu kerajaan hewan teman-teman Kerajaan hewan ini terdiri dari Korifera, Kolenterata, Platitelmintes, Nepatelmintes, Anelida, Molusca, Echinodermata Dan salah satunya atropoda teman-teman Atropoda merupakan hewan Avertebrata atau Invertebrata teman-teman Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang Atropoda sendiri hidup di berbagai medan yang ada di bumi ini teman-teman Dia ada di daratan, di lautan, di air tawar, bahkan di udara teman-teman Sebagian kecilnya atropoda merupakan sejenis parasit teman-teman ya Atropoda memiliki ciri bermacam-macam teman-teman ya Ada yang memiliki tiga pasang kaki, ada yang empat pasang kaki Dan ada yang memiliki banyak pasang kaki teman-teman Ada yang bersayap, ada yang memiliki sengat, ada yang karnifora, ada yang herbifora Ada yang detritifora, ada yang omnifora teman-teman Dan beberapa spesies dari kerajaan atropoda sendiri Ada yang memiliki metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna teman-teman Atropoda berasal dari bahasa Yunani Atron artinya berbuku-buku atau berluas-luas dan podos teman-teman Yang artinya adalah kaki Jadi apabila disatukan, artinya ini atropoda ini kaki yang berbuku-buku teman-teman Karena memang beberapa spesies, bukan beberapa sih Hampir semua atropoda ini dia memiliki struktur tubuh yang berlapis-lapis atau berluas-luas teman-teman Baik itu bentuk dari badannya, kepalanya, bahkan kakinya teman-teman Dia memiliki struktur berlapis-lapis teman-teman ya Artropoda sendiri merupakan salah satu kerajaan hewan terbesar di dunia teman-teman Dimana tercatat ada sekitar 5-10 juta spesies Dimana 80% spesies hewan yang ada di dunia ini berasal dari kerajaan artropoda teman-teman Jadi bayangkan aja ya, 80% spesies hewan yang ada di dunia ini itu berasal dari artropoda teman-teman Saya juga mengiakan apabila dikatakan artropoda merupakan kerajaan terbesar Karena memang artropoda ini banyak sekali klasifikasi dan jenis-jenisnya teman-teman Beberapa mungkin ada yang sudah teridentifikasi, ada yang belum teridentifikasi Dan mungkin ada yang belum ditemukan oleh manusia teman-teman Karena saking banyaknya artropoda ini teman-teman Bayangkan aja beberapa supilum, beberapa kelas, beberapa ordo, beberapa genus, beberapa family Itu memang artropoda ini banyak sekali spesiesnya teman-teman Makanya tidak salah ya apabila dikatakan artropoda ini merupakan salah satu kerajaan hewan yang terbesar di dunia teman-teman Artropoda sendiri sudah hidup sekitar zaman prasejarah atau zaman dinosaurus teman-teman Sampai dengan saat ini teman-teman Beberapa contoh-contoh artropoda yang hidup sejak zaman prasejarah dan mungkin beberapa yang sudah punah teman-teman ya Beberapa contoh adalah artropleura Artropleura merupakan spesies kaki seribu raksasa yang berukuran lebih dari 2 meter teman-teman Artropleura diperkirakan hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu teman-teman Dan ada juga Jaecelukterus Jaecelukterus merupakan artropoda terbesar yang memiliki panjang 2,5 meter Yang diperkirakan hidup sekitar 419 juta tahun yang lalu teman-teman Ada juga Anomalukaris Anomalukaris merupakan spesies artropoda predator yang hidup sekitar 500 juta tahun yang lalu teman-teman Ada juga Pulmonoscorpius Pulmonoscorpius merupakan spesies kalajengking primitif raksasa yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu Yang ditemukan di negara Skotlandia teman-teman Dan ada yang terakhir spesies capung raksasa Yaitu meganura yang memiliki panjang dari kepala sampai ekor Itu sekitar 70 cm teman-teman Dengan bentang sayap 60 cm Bayangkan aja ya setengah meter berarti capungnya cukup besar ya Belum lagi dia bentangkan sayap begini betul-betul raksasa kalau capung seperti itu masih hidup sampai sekarang Nah itu tadi contoh-contoh dari artropoda yang hidup sejak zaman prasejarah Dan artropoda sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi Di antaranya terbagi menjadi 5 supilum teman-teman Yang pertama adalah supilum trilobitomorpha Supilum ini merupakan kelompok fosil laut yang sudah punah sekitar 250 juta tahun yang lalu Jadi kita tidak perlu membahas lebih jauh tentang supilum ini Karena sudah punah juga minimnya juga informasi yang saya temukan Dan yang kedua adalah supilum celicerata Pada umumnya celicerata ini memiliki 4 pasang kaki Dan beberapa spesies di antaranya memiliki senjata pertahanan diri Yaitu beberapa ekor penyengat Nah celicerata sendiri terbagi menjadi 4 kelas Yaitu aratsnida, pikogonida, siposura, dan kasmata spidida Beberapa contoh hewan dari supilum celicerata Antara lain seperti kalajengking, kalajmetik, ketonggeng, apalagi laba-laba Belangkas, dan pantopoda Pantopoda itu adalah laba-laba laut teman-teman ya Dan yang ketiga adalah supilum mariopoda teman-teman Mariopoda memiliki ciri Biasanya dia bentuk tubuhnya itu memanjang Dan memiliki banyak pasang kaki teman-teman Beberapa spesies dari mariopoda Memiliki senjata pertahanan diri Yaitu berupa taring penyengat Dan beberapa lagi ada yang memiliki senjata pertahanan diri Yaitu berupa cairan racun Nah mariopoda sendiri terbagi menjadi Cilopoda dan diplopoda teman-teman Beberapa contoh dari supilum mariopoda Antara lain seperti kaki seribu Kelabang dan kelabang berkaki panjang teman-teman Dan yang berikutnya Yang keempat ya Yang keempat adalah supilum krustasea teman-teman Nah krustasea sendiri memiliki ciri Biasanya dia memiliki bentuk tubuh Memiliki perisai Dan beberapa spesies ada yang memiliki capi teman-teman Hampir semua sih ya Memiliki capi dan krustasea Oh ada juga yang tidak ya Krustasea sendiri hidup di daratan Di lautan Bahkan juga di air tawar teman-teman Beberapa contoh hewan dari supilum krustasea Antara lain kepiting darat Kepiting laut Kepiting air tawar Pokoknya sejenis kepiting-kepiting semua teman-teman ya Dan udang Lobster Bisopoda Amplipoda Dan Kelomang teman-teman Itu mereka merupakan hewan dari Kerajaan dari Bukan kerajaan ya Dari kelompok krustasea teman-teman Dan yang terakhir adalah Supilum hexapoda teman-teman Nah supilum hexapoda ini merupakan Kelompok dari serangga teman-teman Kalau ada yang bilang Kerajaan-kerajaan serangga ya Kerajaan serangga ya Itu dari supilum hexapoda teman-teman Hexapoda sendiri Terbagi menjadi dua kelas Dua kelas ya kalau misalnya Dua kelas ya itu Kelas insekta Dan kelas entok mata teman-teman Hexapoda sendiri Ada yang memiliki ciri Ada yang memiliki sayap Bisa terbang Ada yang bermetamorfosis Ada yang memiliki Tiga pasang kaki Dan ada yang Mengisap sari-sari bunga Pokoknya Ini ya Hexapoda ini Hampir sebagian besar Hama itu dari Hexapoda teman-teman Dan hexapoda juga Merupakan Spesies Artropoda yang paling dekat Dengan kehidupan kita Teman-teman Beberapa contoh hewan Dari supilum hexapoda Antara lain seperti Belalang sembah Belalang daun Jangkrik Orang-orang Kumbang tanduk Kumbang koksi Kecoa Kupu-kupu Capung Semut Rayap Lalat Lebah Tawon Nyamuk Dan kolembola Atau springtail Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Apakah Kumbang Dalam Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati